Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba nge-gacha event exorcist karena kita lagi menjalani yang namanya tips hemat. Yang gimana? Kalau kalian lihat disini saya baru 8 kali draw karena udah melakukan tips hemat yaitu totalnya ada 112 sigil exorcist-nya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba nyelesaikan misinya yang dimana ya kita harus top up sampai 250 diamond. Bang, top up diamond murah dan aman dimana bang? Ya pastinya di penstore.id. Silahkan cek linknya di deskripsi video saya dan disini itu top up diamond murah dan aman pastinya teman-teman ya. Langsung aja kalian top up di penstore.id. Cara top up diamond di penstore itu mudah banget langsung masuk ke instagramnya klik link di bionya dan berikutnya kalian klik menu buka tautan dan berikutnya disini kalian pilih diamond mobile legends. Klik diamond mobile legends moonton dan berikutnya disini saya bakal coba top up yang namanya weekly diamond pass. Klik aja tuh harganya sangat murah banget. Masukkan game ID jangan lupa ya dan sama servernya. Game ID server. Pilih weekly diamond pass. Selanjutnya gulir ke bawah pilih pembayarnya saya bakal pake kris. Dan berikutnya disini masukkan kode promo eidura dan ridem. Dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor whatsapp kalian. Dan berikutnya beli sekarang. Nanti bakal di klik menu lanjutkan pembayaran. Dan berikutnya nanti bakal ada menu qis. Dan cek di game kalian. Itu udah langsung masuk weekly diamond passnya. Sangat murah banget temen-temen ya di paint store. Oke temen-temen jadi disini kita bakal coba selesaikan dulu yang gunakan 250 diamond ya temen-temen ya. Saya bakal gunakannya di event aja deh ya. Biar nambah-nambahin gitu temen-temen ya. Kita gunakan yang 50 diamond dulu deh ya. Karena risetnya jam 8 ya sayang banget temen-temen ya. Oke disini dapatnya 10 ya. 50. Dapat apalagi nih. Wow dapet boder avatar ya. Lumayan ya temen-temen ya. Dapat boder avatarnya. Berikutnya disini kita bakal coba ngegacah lagi yang 50 diamond. Arti baru 150 ya. 8, 9, 10, 11 ya. Harusnya 11. Wah dapat emot lagi. 11 disini berarti yang ke 2 kali. 4 kali maksudnya. 4 kali. Oke disini totalnya udah 134 dari 12 kali draw. Ini yang 50 nya lagi temen-temen ya. Oke ayo dapat please. Oke dapatnya 9. Karena kita udah punya. Dan disini kita langsung aja ya temen-temen ya. Untuk ngeklaim yang namanya tiketnya. Jadi tiketnya ini totalnya ada 29 tiket gak sih ya temen-temen kita bakal coba ya. Di bawah ya sama ya saya. Yang saya share kemarin ya. Jadi tidak ada perubahan. Oke berikutnya langsung aja kita klaim. Totalnya 29 eksorsis. Oke lanjut kita masuk ke menu eventnya ya. Dimana disini kita berarti gunakan dulu 9 tiket ya. Saya bakal coba draw 1 kali 1 kali. Apakah memang lebih worth it ya. Oke kita gunakan 1 kali 1 kali dulu ya temen-temen ya. Karena kan disini kita. Nginamanya habisin yang 29 tiket. Dan disini 1 kali 1 kali draw. Lebih banyak gak sih? Oke dapat 8. Tadi dapat 15 ya. Ini dapat berapa nih? Oke dapat 12 temen-temen ya. Dapat mudah-mudahan dapat 30 gitu. Please turn. Oke dapat 12 lagi ya. Mudah-mudahan ini dapat skin kan bisa aja ya. Oke berarti ini dapat apa? Oke disini kita gunakan lagi ya. 1 kali temen-temen ya. Ini ke 10 kali draw gak sih? Oke berarti baru 19. Ini yang ke 10 draw nya ya. Berarti kita udah total 20 kali draw. Dapat apa ya? Oke dapat 20. Disini kita jangan lupa claim ya. 1 token lagi ketika kita draw 20 kali. Berikutnya saya bakal gacha lagi berarti 3 kali ya. 1 kali 1 kali terus ya. Ini kita membutuhkan 1200 tris loh temen-temen. Banyak ya. Jadi ya intinya. Kita harus hemat. Hemat-hemat banget. Kalau ada diamond dihematin aja. Jangan gacha gresak gusuk ya. Biar dapat skin exorcist nya. Oke. Dapat lagi 12. Totalnya disini udah tinggal 20 tiket lagi punya kita. Dan saya bakal langsung gacha yang 10 kali. Oke berikutnya saya bakal coba. Klik dulu salah satu skinnya. Oke disini coba. Kita pakai trik jaman nenek moyang dulu ya. Nenek moyang kita. Katanya pakai gini katanya bisa dapet skinnya. Coba ya. Kita coba ya. Oke sampai entrance nya itu tidak ada. Nah disini kita klik dapatkan. Interpress telah aktif. Langsung aja kita gacha. 10 kali. Skin Hayabusa atau Granger. Waduh. Dapatnya berapa nih. Ada 367 ya. 367. Berarti ini draw yang terakhir ya. 10 kali temen-temen ya. Kita draw 10 kali. Boom. Oke disini baru berapa ini. Baru 468. Karena disini kita harus gunakan 450 DM. Nah jadikan tadi 250 DM tuh temen-temen ya. Sebenernya saat tadi saya salah temen-temen ya. Disini kita bakal coba langsung draw 10 kali aja ya. Gak apa-apa ya. Biar ngepasin gitu. Jadi berapa. Oh 604 ya. Nah disini kita udah dapat. Jadi 604. Total draw nya di 53. Berarti ya kalau misalkan di 120 kali draw ya. Hmm dikit lagi ya. Disini udah dapat 604 tiket eksorsis ini ya. Si guild of ekor timnya. Disini. Untuk mendapatkannya dengan 1200 ya. Jadi ya kita ngumpulin untuk di 2 ronde. Kayaknya udah bisa dapat lah. Ronde kedua nanti. Tambahin lagi 450 DM. Dan kita gunakan lagi 250 DM. Yaitu 720 DM. Jadi tips hemat yang saya gunakan kemarin. Yaitu berfungsi dengan baik ya temen-temen ya. Jadi kalian. Yang sekarang top up nya 500 DM lebih. Ya langsung aja digacahin ke eksorsis yang 450 DM tadi ya. Jadi kalau gacahnya 1x1x. Totalnya 500 DM. Jadi totalnya agak mahal gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai tips hemat. Hari ini 50 DM. Besok 25 DM itu lebih worth it lah. Jadi total DM kita. Eh total draw saya disini udah 53. Oke berarti. Saya membutuhkan 67x draw lagi ya. Untuk ke 120. Jadi nanti ada tiket. 100. Eh enggak. Ya bener. Nanti kan tiketnya bakal ada 29 tiket. Terus saya gacah harian. Ya gacah harian dari sekarang sampai 1 Juni ya. Berarti ya temen-temen ya. Ya berarti ada 7 harian. Ada 7 harian ya. Ada 7 harian. Jadi sampai sekarang berarti. 7 berarti udah 60x draw. Jadi nanti kita di top upnya itu. 30x draw berarti kurang masih kurang ya. 30x draw lagi. Ya kalau 30 draw masih kurang. Ya kita tunggu lagi. Sampai ada misi. Eh bukan misi token. Yang ada. Ini ya 1x1x. Temen-temen yang 25 DM itu 1x1x. Jadi itu untuk pembahasan di event ronde pertama. Event exorcist. Jadi saya sedikit ngasih tips hemat buat kalian. Jadi hari ini minimal top up 450 DM aja gitu. Buat nge-draw 10x dan dapetin 29 tiket. Nah nanti kan bakal ada tiket gratis dari yang ini ya temen-temennya. Dari 20x draw. Jadi totalnya kita 30x 40x draw ya temen-temen. 30x 40x draw. Jadi hari ini minimal kalian harus 40x draw. Dan plus ditambah 7x draw. 7 atau 8x draw. Karena ada misi hariannya itu temen-temen ya. Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini temen-temennya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax